Jelang perayaan Imlek, harga telur di Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau mengalami kenaikan. Harga telur yang biasa dijual Rp44.000 per papan kini naik menjadi Rp46.000 per papan. Untuk stok telur di Karimun sendiri masih mencukupi, di mana didatangkan dari luar pulau seperti Pekanbaru dan Tanjung Batu. Supia, salah satu pedagang telur yang terletak di Jalan Setia Budi, Kelurahan Tanjung Balai Kota, mengatakan bahwa telur yang diterimanya kebanyakan berasal dari Pekanbaru. Semenjak Natal dan Tahun Baru harganya belum beranjak turun dan masih stagnan pada harga Rp60.000. Berarti dari 42 ke 46, Kak ya? Tidak. Natalan kan? Iya. Ini? Mata baru naik harga. Ini mau Imlek lagi, Kak? Ada mengalami kenaikan lagi, Kak? Belum. Belum ya? Biasanya gimana, Kak? Biasanya ya naik-naik dikit lah, soalnya ini kemarin masih turun-turun. Belum turun-turun ya, berarti? Ini cuma sedikit. Dari 42 ke 46 belum turun-turun ya? Sementara itu untuk komunitas telur ayam kampung sendiri juga mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Guna persediaan telur yang semakin langka, para pedagang telur di Karimun menaikkan harga telurnya hingga mencapai 10% dari harga sebelumnya. Kendati permintaan telur setiap hari terus meningkat, warga sebagai konsumen tetap membelinya meskipun jumlahnya dikurangi. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.